Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya dedek sekalian. Semoga tetap sehat. Kita hari ini lanjut kuliah. Kita akan membahas tentang heteroskedasticity. Ini merupakan salah satu pelanggaran asumsi regresi linear klasik. Karena di dalam asumsi regresi linear klasik Dinyatakan bahwa data kita itu mempunyai varian yang konstan Dari awal observasi sampai ke akhir. Kalau konstan dari awal sampai akhir itu kita sebut sebagai homoskedasticity. Tapi kalau dia berbeda dinyatakan sebagai heteroskedasticity. Jadi homoskedasticity artinya variannya sama besar dari observasi yang pertama sampai observasi yang terakhir. Heteroskedasticity berarti variannya berbeda antara varian di observasi pertama dengan observasi yang terakhir. Bisa saja di observasi pertama itu besar di akhirnya kecil atau sebaliknya di awalnya kecil di akhirnya besar atau di awalnya besar di akhirnya kecil. Itu sama-sama heteroskedasticity. Nah ada empat hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah apa itu heteroskedasticity dan akibatnya terhadap hasil estimasi. Yang ketiga bagaimana kita mendeteksinya. Yang keempat bagaimana kita menyelesaikan kalau ada heteroskedasticity. Nah heteroskedasticity itu variannya beda itu dinyatakan di persamaan 11.1.2. Karena ada lambang I di sini. Kalau ada lambang I atau T menandakan bahwa variannya berbeda. Sedangkan di persamaan 11.1.1 di sini tidak ada I di sigma square-nya ini. berarti dia homoskedasticity. Jadi bedanya di situ ya. Kalau homoskedasticity maka variannya tanpa I atau tanpa T. Sedangkan heteroskedasticity variannya ada I atau T. Oke kita lanjut terus. Nah ini beda antara homoskedasticity dengan heteros. Yang gambar 11.2 yang di atas itu menggambarkan homoskedasticity. Karena variannya sama ya. Pinggangnya ini sama besar. Nah kalau di bawah itu heteros. Berarti variannya kecil di awal observasi. Semakin besar dan semakin besar di ujung observasi atau di akhir observasi. Apa penyebab terjadinya heteroskedasticity? Yang pertama error learning model. Nah error learning model ini misalnya kalau orang belajar mengetik 10 jari ya. 10 jari itu awal-awalnya pasti banyak salah. Makin lama makin sedikit salahnya. Nah ini bisa menyebabkan heteroskedasticity. Atau misalnya kita belajar membawa kendaraan. Pada awal-awalnya bisa sering terjadi kecelakaan. Atau senggolan misalnya. Kendaraan kita merusak lecet dan sebagainya. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Maka kejadian lecet mungkin kecil. Atau menjadi heteroskedasticity. Yang kedua adalah discretionary income. Nah apapun ceritanya kalau pendapatan naik kekayaan pasti naik. Nah kalau kekayaan naik maka ada kecelakaan orang membuat rumah besar. Nah antara pendapatan dengan rumah besar itu bisa beriringan sama besar. Akibatnya apa? Nah peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan kekayaan. Kekayaan menyebabkan ukuran rumahnya besar. Nah ini yang bisa terjadi di heteroskedasticity karena discretionary income. Yang ketiga ya. Itu adalah cara kita mengumpulkan data. Nah kalau kita misalnya menggunakan questionnaire. Kita menemiti. Maka di awal-awal menggunakan questionnaire itu pasti agak susah ya. Karena kita belum terbiasa. Sehingga butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu questionnaire. Nah tapi begitu kita sudah biasa mengambil data. Maka kita sudah makin cepat ya. Exposed questionnairenya makin cepat selesai. Nah waktu yang pertama dengan waktu yang terakhir itu berbeda. Itu bisa menyebabkan heteroskedasticity. Nah yang keempat itu penyebabnya adalah outliers. Outliers ini ada data yang tersebar jauh dari titik tengahnya. Dari rata-ratanya. Nah ini bisa menyebabkan outliers bisa menyebabkan heteroskedasticity. Kenapa perbedaan antara rata-rata dengan outliers itu terlalu besar. Sehingga dia bisa menyebabkan heteroskedasticity. Yang kelima yaitu pelanggaran asumsi regresi linear klasik. Misalnya apa? Misalnya data kita itu distribusinya non-linear. Lalu kita paksa estimasi dengan linear. Itu bisa menjadi heteroskedasticity. Atau sebaliknya data kita itu bersifat non-linear. Kita paksa dengan estimasi linear. Itu bisa juga menyebabkan heteroskedasticity. Nah kalau kita misalnya di jalan lurus tidak usah berbelok-belok. Kalau jalan berbelok-belok jangan lurus. Nah itu tamsilannya di kehidupan nyata. Nah itu model yang kita buat itu kurang tepat. Nah ini outlier ya. Ini outliernya Cili misalnya. Dia jauh dari rata-rata itu sekitar 4. Tapi ada Cili yang sampai 25 sekian. Yang keenam. Skewness. Kemincingan. Kadang-kadang data kita ini tidak terdistribusi secara normal. Ada yang mereng ke kiri atau mereng ke kanan. Skewness inilah yang menyebabkan heteroskedasticity. Yang ketujuh. Akibat dari menggunakan transformasi. Datanya ditransformasi. Misalnya membuat first different. First different itu artinya data sekarang dikurangi data sebelumnya. Ini kalau kita buat rasio bisa saja nanti salah. Atau seperti tadi incorrect functional form. Seharusnya regresi linear kita estimasi dengan regresi non-linear atau sebagainya. Nah kalau ada heteroskedasticity apa akibatnya bagi hasil estimasi? Oke. Kuncinya selama ada pelanggaran asumsi regresi linear klasik. Maka data hasil estimasi kita itu tidak bias. Kecuali. Hanya satu yang kecualinya ya. Kecuali apa? Pelanggaran asumsi regresi linear klasik tentang adanya hubungan antara variable bebas dengan residual. Itu baru dia bias. Kalau yang lain itu tidak. Yang lain itu apa dia? Tidak efisien. Nah itu saja bedanya. Kalau yang lain itu sama saja. Heteroskedasticity, serial korelasi, multi-colonarity sama saja. Normality sama. Tapi kalau kita langgar itu adalah adanya hubungan antara variable bebas dengan residual. Nah itu yang tidak boleh. Maka terjadi bias. Di sini disebut bahwa kalau blue, blue itu base linear unbiased. Base artinya bahwa estimasi kita itu merupakan parameter dengan varian terkecil. Nah kalau ada heteroskedasticity, maka variannya membesar. Dia tidak bias tapi besar variannya. Kalau besar variannya, bisa saja dia kurang tepat. Kurang tepat ya. Dia tidak bias tapi kurang tepat. Itu kalau kita lihat dari akibat ya. Akibat dari heteroskedasticity. Nah di sini dia buat metodenya adalah GLS. GLS itu generalized list square. Tapi saya lebih cenderung menggunakan istilah atau nomenklaturnya WLS. WLS itu adalah weighted list square. Nah dia masih pakai list square. Jadi kuncinya dia masih pakai list square. Tapi datanya sudah ditransformasi. Jadi metode estimasi masih menggunakan, masih dengan kuadrat terkecil. Atau list square. Atau list square. Tapi data sudah di koreksi terhadap. variabelnya di koreksi terhadap heteroskedasticity. Ya itu saja dia. Estimilasi yang sama. Ya pakai list. Tapi saya lebih suka menggunakan istilahnya WLS. Kenapa GLS atau generalized list square. Umumnya kita gunakan untuk memperbaiki pelanggaran yang disebabkan oleh serial orientation. Nah jadi saya sudah jelaskan bahwa nomenklatur yang lebih saya supaya adalah WLS. Dibandingkan dengan GLS. Karena GLS kita gunakan untuk seri yang korelasi. Nah ini salah satu caranya ya di persamaan 11.33 ini. Apabila kita tahu bahwa model kita itu disebabkan oleh sigma square ini. ya. Maka semua data kita bagi dengan sigma saja. Ingat ya kalau dia hubungannya sigma square maka kita bagi dengan sigma. Kalau dia berhubungan dengan sigma maka kita bagi dengan akar dari sigma. Ya itu cara melihatnya ya. Nah ini persamaan 11.33 ini datanya ditransformasikan dengan cara membagi semua variable dengan sigma. Sehingga kita buat sini Y bintang ini. Persamaan 11.34 ini. Setelah kita transformasikan atau kita istilahkan dengan sudah ada penimbangnya. Waktifnya maka persamaan 11.34 ini adalah yang akan kita estimasi. Dengan harapan ya maka variannya konstan yaitu 1. Karena kita sudah bagi semuanya. Jadi varian yang di 11.34 ini kita harapkan sama dengan 1. Nah kalau 1 berarti dia sudah konstan varian. Oke. Nah ini cara membaginya. Nah ini kadangnya persamaan 11.3.11 setanya minimize a weighted RSS. Nah dia kata ini. It is appropriately not as weighted list square. Nah katanya dia lebih dikenal atau lebih tepat dikenalkan sebagai weighted list square. Daripada GLS generalized list square ya. Okay. Okay. Apa akibat dari heteroskedasticity? Nah. Okay. 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 Tadi saya sudah jelaskan bahwa heteroskedasticity tidak menyebabkan bias, tapi dia bisa menyebabkan membesarnya varian. Kalau varian besar, berarti dia tidak efisien dibandingkan dengan estimator lain kalau di kelas tersebut ada estimator lainnya yang mempunyai varian lebih kecil. Ini bedanya. Jadi kalau variannya besar, maka confident intervalnya juga besar. Kalau confident intervalnya besar, maka ada kemungkinan dia tidak bisa signifikan walaupun variable itu sangat penting dalam suatu model. Oke, saya sudah jelaskan ya. Cara mendeteksi heteroskedasticity. Yang pertama adalah cara tidak formal. Kalau cara tidak formal, maka kita gunakan dengan gam grafik. Kita pakai grafik. Grafik itu caranya bagaimana? Nah ini caranya. Pertama, kita estimasi persamaan. Lalu kita cari residualnya. Setelah dapat residual, kita kuadratkan. Nah, setelah itu kita cari predated value, y-hat. Nah, kita buat grafik antara residual kuadrat tadi dengan y-hat. Nah, kalau hubungannya membentuk pola seperti gambar B, gambar B itu artinya kecil sampai menjadi besar ya, maka patut diduga ada heteroskedasticity. Tetapi kalau dia seperti gambar A dan C, itu tidak ada heteroskedasticity. Nah, sama juga dengan gambar D sama E. D sama E itu, dia tidak ada indikasi. Nah, pasti akan sangat susah kita untuk melakukan deteksi hanya dengan menggunakan grafik. Nah, itu penentuan secara informal. Oke. Nah, kita buat formal. Nah, yang formal itu berapa alat ujinya? Yang pertama, pak tes. Nah, pak tes ini caranya bagaimana? Pak tes itu kita run model kita, OLA kita. Kita ambil residual. Lalu, residual ini kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita learnkan. Nah, ini dia. Kita learnkan di persamaan 1151. Lalu, kita estimasi dengan variable yang patut kita duga sebagai penyebab heteroskedasticity. Nah, koefisien yang kita duga sebagai heteroskedasticity itu katakanlah di sini beta. Nah, jika beta itu signifikan, maka terjadi heteroskedasticity. Tapi kalau dia tidak signifikan, berarti tidak ada heteroskedasticity. Nah, itu cara pak tes. Nah, ini contohnya ya. Silahkan nanti di uji sendiri. Nah, yang kedua, Glacier test. Ini hampir sama dengan pak tes. Bedanya apa? Kalau tadi kita kuadratkan, kenapa kita kuadratkan? Karena residual itu ada positif, ada negatif. Nah, di Glacier ini, residualnya kita buat dalam nilai absolut. Nah, jadi dia tidak ada lagi negatif. Jadi, tidak boleh ada negatif ya. Karena tidak boleh ada negatif, maka dibuat dalam nilai absolut. Nah, ini persamaannya seperti persamaan ini ya. Di halaman 380. Oke. Sama juga. Kalau dia signifikan, maka ada heteroskedasticity. Nah, jadi di sini, sama semua ya. Saya buat hipotesis ya. Hipotesisnya. H0-nya homoskedasticity. Berarti HA-nya antara itu adalah heteroskedasticity. Jadi, kalau kita tolak H0, berarti heteros. Kalau kita tolak terima H0, berarti dia homoskedasticity. Nah, kalau di kasus kita tadi, kita, kalau beta tadi, beta-nya signifikan, beta 2, maka dia ada heteroskedasticity. Kalau tidak ada signifikan, berarti tidak ada heteroskedasticity. Nah, yang ketiga, yang spermen ini saya skip aja ya. Ini pakai ring ya. Ring experiment test. Saya masuk ke Goldfield Contest. Ini dia, Goldfield Contest. Jadi, di tadi ada Glaser, ada Park Test ya. Sekarang kita lihat Goldfield Contest. This popular method is applicable if one assumed that heteroskedasticity variant is positively related to one of explanatory variable. Ini diasumsikan bahwa ada satu variable yang diduga sebagai penyebab heteroskedasticity. For example, katanya, di sini, kita yang patut diduga menjadi penyebab heteroskedasticity itu ada jumlah penduduk, wang beredar, dan sebagainya. caranya tadi kita run modelnya. Run model, tapi sebelum meram model itu kita harus bagi dulu sampelnya. Kita buat, kita bagi sampelnya. Nah, kalau misalnya kita ada data 100, misal ada sampel 100, maka ini kita harus bagi yang pertama katakanlah di sini ada 40, misalnya N2-nya ada 20, N3-nya ada 40. Jadi dia N1 sama N3 wajib sama. N1 sama dengan N3. Harus sama. Wajib sampel ukuran sampel wajib sama ukuran sampel pertama untuk data penggal pertama dengan penggal ter akhir. Nah, ini ya. Yang di tengah abaikan ini. Apaikan sampel yang di tengah. Yang kita ambil hanya yang pertama dan yang terakhir. Jadi kita urutkan dia. Kita urutkan. ini yang kita urutkan. Order ring the observation according to the value of X. Katanya urutkan data itu sesuai dengan variable X yang kita juga sebagai penyebab heteroskedasticity. Kemudian bagi dua sampel ini dia buat bagi dua saya buat tadi bagi tiga ada di tengah yang tidak kita pedulikan ya. Tidak perlu kita estimasi. Jadi ada dua estimasi. estimasi pertama dengan estimasi yang ketiga. Lalu kita hitung nilai ini statistiknya. Ini nilai statistiknya. Apa itu? RSS2. RSS2 artinya kita dapatkan residual sum of spread dari persamaan yang sampel kedua. RSS1 merupakan residual sum of spread dari persamaan satu. Nah, kalau lambda ini kita apa namanya itu? kita gunakan distribusi F. Kalau lambda ini signifikan lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak. H0 nya tadi apa? H0 nya tadi apa? H0 nya apa? heteroskedasticity. Oke, sudah. Kita lanjut tes yang lain. Bruce Pagan Bruce Pagan ini hampir-hampir sama juga ya. Bruce Pagan ini sama juga run data ambil residual kuadrarkan residual ya. Oke, tapi hitung PI PI itu adalah sigma squared dibagi sigma tilde tilde nya ini. Jadi kita hitung sigma tilde. kalau kita sudah dapat maka kita run ya dengan variable yang sebelah kanan. Nah, lalu kita hitung theta ini sebagai statistiknya. Dia menggunakan distribusi chi square. Distribusi chi square yaitu chi square kuadrat M kurang 1. M itu adalah jumlah variable yang digunakan dalam persamaan. Oke, kalau theta lebih besar dari chi square maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada heteroskedastik. White test. Ini white test agak lebih mudah. Caranya adalah kalau ada dua variable maka kita harus mengestimasi dia begini. Nah, ini cara estimasinya. Nah, kita run dulu modelnya. Lalu kita ambil residual. Kita kuadratkan residualnya. Setelah kita kuadratkan residualnya, maka kita run residual kuadrat tadi dengan X X-nya kan dimasukkan X-nya. Lalu X itu kita kuadratkan. Kalau ada tiga buah maka kita kuadratkan tiga kali. Lalu kita kalikan pasangannya X2 x X3 X2 x X4 X3 x X4 dan seterusnya. Jadi dia begitu. Coba perhatikan dulu persamaan di 11.5.22 Coba kita lihat persamaan 11.5.22 ini. Persamaan 11.5.22 ini disitu ada alpha 1 kemudian alpha 2 sampai alpha sekian. Nah, H0-nya alpha 2 sampai alpha sekian sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0 berarti tinggal alpha 1. Nah, karena alpha 1 itu adalah konstanta maka kalau H0-nya diterima berarti dia konstant varian. Kalau H0-nya ditolak berarti dia meteros di sini. Nah, jadi kita dari persamaan tadi itu kita kalikan dengan N kali R kuadrat. R kuadrat itu yang kita dapatkan dari persamaan ini. Distribusinya adalah k-square. K-square. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kalau H0-nya ditolak berarti ada heterosekedasticity. Kalau H0-nya diterima berarti tidak ada heterosekedasticity. Nah, itu white test. Nah, banyak test yang lain silakan kalau mau digunakan. itu masalah yang penting kita bisa jelaskan mengapa kita menggunakan test itu. Nah, metode yang kita gunakan untuk mengatasi heterosekedasticity ini tadi saya sudah sebutkan bahwa itu adalah salah satunya adalah weighted list square. Kita bagi tadi dengan kalau dia berhubungan secara varian kuadrat maka kita bagi dengan sigma-nya. kalau sigma square kita bagi dengan sigma. Kalau dia sigma saja kita bagi dengan akar sigma. Itu salah satunya. Nah, yang lainnya kita bisa menggunakan cara ini. Yang pertama, kalau bukan yang pertama ya, yang kedua jadinya atau ketiga. Kalau seandainya bahwa heterosekedasticity itu disebabkan oleh X kuadrat maka datanya kita bagi dengan X. Jadi dia begitu ya, kalau X kuadrat kita bagi dengan X. Kalau dia berhubungan dengan X, kita bagi dengan akar X. Itu caranya. Itu cara simpelnya. Ini dia ya, persamaan 1166. Kita harapkan setelah kita bagi ini, kita dapatkan varian yang konstan. Nah, kemudian ini sudah ya, kalau dia berhubungan dengan X saja, maka kita bagi dengan akar X. Saya jelaskan ini. Nah, kemudian kalau dia proporsional dengan apa? Dengan rata-rata. Berarti kalau dengan rata-rata itu adalah dengan Y hat, predicted value-nya. Maka kita bagi dengan predicted value. Ini predicted value seperti persamaan 1166. 1111. Jadi itu cara membaginya. Nah, bisa juga kita melakukan lock. Kita lock-kan ya, sehingga dia bisa menjadi mengurangi terjadinya heteroskoplasti. Kita lock-kan atau kita bagi dia. Kita bagi atau kita first different dan sebagainya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini? ada pertanyaan? sebelum kita lanjutkan. Tidak ada? Nah, ada tidak? Tidak, Pak. Belum. Oke, kita coba buat estimasi dengan apa namanya itu? Dengan effuse ya. Ya. Nah, di sini saya menggunakan data. Ini ada datanya, data makro. kalau perlu saya kasih. Kalau mau. Nah, ini nampak effusenya? Nampak, Pak. Oke. Nah, sekarang saya masukkan data ini. Datanya adalah data real ya. Kita ini ada sampel banyak ya. ini ada data GDP, kemudian ada tingkat bunga, ada M, M itu import, M1 adalah Nero Money Supply, M2 adalah Prod Money Supply, dan sebagainya. kita akan menggunakan ini ada 125 sampel ya. Oke, kita coba export aja. Export itu fungsi dari GDP, GDP, sorry, fungsi dari exchange rate dengan US GDP. kata lagi US GDP silahkan hilang dia. Oke lah, kita ambil import aja lah. Import fungsi dari GDP, exchange rate sama GDP. Kita buka dia sebagai equation. Nah, ini kita estimasi. Estimasi kita dapatkan. Nah, exchange rate, ini kita asumsikan bahwa kalau kurs mengalami depresiasi, maka export naik, maka dia positif dan signifikan. Ini secara teori sudah cocok. Secara statistik juga cocok. Sudah signifikan. GDP, kalau pendapatan kita naik, maka kemampuan import kita bertambah, berarti dia positif dan juga signifikan. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil sini, maka ini tidak ada persoalan apa-apa. Karena apa? Secara teori dia signifikan, secara statistik juga signifikan. Tapi coba kita uji apakah ada pelanggaran heteroskedesticity atau tidak. Nah, kita di sini kita ambil dari view, ambil residual diayat optik, lalu kita pilih heteroskedesticity test. Nah, di sini banyak ya, ada burus bagan. Kita ambil pertama burus bagan, lalu kita oke. H0-nya apa? H0-nya adalah homoskedasticity. HA-nya adalah heteroskedasticity. Kalau kita lihat di sini, F statistiknya, 7,66 sekian dengan probability value-nya di bawah 0,00. 0 ya, di bawah 0,005, di bawah 0,05 persen, 5 persen, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, menggambarkan bahwa ada ho-hatta heteroskedasticity. Nah, metode rus bagan warframe. Nah, lalu kita tes dengan yang lain. Harvey misalnya. Harvey, Harvey juga. Sama juga. Ada heteroskedasticity. Coba kita tes dengan menggunakan glaser. glaser. Tadi ada glaser kita. Nah, sama aja. H0 ditolak. Berarti ada heteroskedasticity. Coba lagi kita tes dengan arch. Arch test ya. Arch test. Nah, ternyata sama. H0 ditolak. Coba kita gunakan dengan white test. H0 ditolak. tetap aja ada heteroskedasticity. Nah, ini ya. Nah, kita simpulkan dah heteroskedasticity. Apakah perlu kita perbaiki? Coba kita estimasi aja. Kita perbaiki. Kita cari option-nya sini. Nah, di sini kita buat weighted-nya. Weight-nya. kita kala inverse standard deviation. Inverse standard deviation. Kita di sini kita coba menduga bahwa GDP ini adalah variable yang menyebabkan terjadinya heteroskedasticity. Kenapa? Karena GDP itu pasti makin lama, makin naik, makin besar. Makin membesar. Sehingga dia berpotensi untuk menimbulkan heteroskedasticity. Kita kitaran. Nah, exchange rate menjadi negatif padahal teorinya positif. Signifikan lagi walaupun hanya 6%. GDP masih positif dan signifikan. Nah, coba kita ganti option-nya tadi. Option-nya tadi. Ini option-nya berarti dia weighted ya. Kita ganti dengan inverse varian. Balikan dari varian. Nah, justru tidak signifikan exchange rate-nya. Walaupun dia positif tapi tidak signifikan. GDP masih tetap signifikan. Coba kita cari dengan standard division. Standard division dia sama seperti tadi ya. Dia signifikan secara teori dan statistik. Jadi dia lebih cocok dengan standard division. Coba kita tukar lagi weighted yang lain yaitu kita variannya. Varian. Varian juga signifikan. Jadi ada dua yang signifikan. Kita menggunakan istilah sini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Tidak ada. Tidak ada. pertanyaan orang nih. Biasanya Pak yang paling sering dipakai apa? Apanya? Ini dari semua metode dari white. Yang paling agak lebih nyaman itu memang white test. White test dia. Oke. kenapa? Karena dia relatif lebih representatif. Dia kan membesar. Tadi kan data dasar. Kemudian data dasarnya dikuadratkan. Data dasarnya dikalikan sesama data dasar. Nah, itu kan makin besar makin besar. Nah, itu filosofi di sampingnya. Ada lain? Oke. Tidak ada lain? Hah? Mana ini kau tidak ada tanya? Tidak buat heterokedasitas itu apa, Pak? Selain PDB. PDB kan makin lama makin besar. Mana yang ngomong nih? Putri ya? Putri yang ngomong tadi ya? Iya, Pak. Nah, yang berpotensi menyebabkan heterokedasitas itu banyak ya. Datanya, pokoknya yang makin lama makin besar itu dia. Contoh tadi, penduduk. Pasti penduduk makin lama makin besar. Kecuali negara-negara maju ya. Kalau negara-negara maju itu ada potensi penduduknya tetap ya. Singapura misalnya itu kan jumlah kelahirannya lebih rendah. Orang nak mau punya anak lagi Singapura dulu didenda orang kalau punya anak didenda sekarang kalau punya anak dikasih uang lagi. Tapi orang sudah nak mau beranak. Kemudian apa lagi? PDB. Apa lagi? Jumlah orang beredar. Jadi yang makin lama makin besar ekspor juga bisa ditengarai ya. Diduga sebagai penyebab terjadinya heteros dan setiap. Okey. Itu. Makanya dengan luai tadi tak perlu kita cari-cari yang mana yang keroknya. dengan white test ya. Kita tak perlu cari. Silahkan saja. Kita tinggal test saja. Tak perlu kita cari siapa sebagai penyebab. Kita hanya perlu cari apakah dia terbukti atau tidak. Itu saja ya. Okey. Ada pertanyaan lain? tak ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada yaudah. Kita stop kuliah kita. kita paksa nanti berledak kepalanya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.